Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Devius Vita dari Masta Pada video kali ini kami akan mereview Mi Immobilizer OPPO 4030 Atau biasa disebut dengan korset putut cedera Nah jadi untuk Mi Immobilizer 4030 OPPO itu seperti ini Produknya, kemasannya sangat besar ya Karena ini dipakai dari betis Hingga atas Seperti ini Nah jadi seperti ini kemasannya Kemudian kita buka saja Bagaimana isinya Jadi besar sekalanya seperti ini Untuk produknya Dan di dalam kemasan plastik Nah lalu seperti biasa dikemasannya Terdapat tipe produk Dan juga size Untuk ukuran yang saya bawa ini adalah Size XL Nah jadi untuk produknya seperti ini Seperti besar Jadi untuk Korset putut cedera Atau Mi Immobilizer OPPO 4030 itu Produknya seperti ini Dan kebetulan ini adalah size XL Yang saya pegang Di belakangnya terdapat besi penyangga Seperti ini Nah jadi korset ini berfungsi untuk memberikan Stabilitas pada bagian kaki Dan juga sendi pada lutut Terdapat berusaha untuk menghindari selip Dan agar tidak renggang Kemudian bila aluminium posterior Untuk menjaga posisi Alat support dengan baik Kemudian memberikan imobilisasi Pada bagian lutut pas keoperasi Kemudian pas kecedera pada jangka waktu yang lama Nah kemudian untuk ukuran dari produk ini Terdapat bukan hanya satu saja Tapi ada 4 ukuran Yaitu S M, L, dan XL Dan ukuran yang terbesar adalah XL Dan cara mengukurnya adalah dengan cara Cara mengukur lingkar paha Bagian atas Di atas lutut tersebut Kemudian setelah menemukan Berapa ukuran yang sesuai dengan lingkar paha penggunanya Bisa dikategorikan atau disesuaikan saja dengan ukuran yang terdapat pada kemasukan produknya Disini S itu 33,0 sampai 38,1 cm Begitu juga M, L, XL terdapat semuanya disini Jadi pengguna tidak perlu khawatir untuk mengantisipasi agar penggunanya pas dalam memilih ukuran yang tepat Itu bisa diukur terlebih dahulu dengan cara mengukur lingkar pada paha pengguna masing-masing Nah jadi seperti itu pengguna bisa menyesuaikan ukuran masing-masing Tanpa takut kebesaran ataupun tidak pas apabila dipakai Karena bisa diantisipasi dengan pengukurnya terlebih dahulu Kemudian berikutnya saya akan menunjukkan bagaimana cara pemakaian di Immobilizer OPPO 4030 Kemudian untuk cara perawatan produknya ini sendiri Jadi itu terdapat pada washing extrusion yang ada di kemasukan produknya ini Dengan cara seperti biasa itu bisa dicuci menggunakan air dingin Kemudian tidak boleh menggunakan putih apabila mencucinya Dan tidak boleh menggunakan dry clean Jadi seperti itu cara perawatan jadi produknya Nah jadi untuk penggunaan dari Immobilizer 4030 OPPO itu seperti ini Kita dimasukkan dulu kakinya Kemudian kita tarik ke atas Nah jadi seperti ini Lalu direkatkan pada bagian berdekat yang sudah tersedia Karena ini di dalamnya ada jalanannya jadi ada seperti ini Lalu kemudian bagian kedua juga sama tinggal direkatkan Begitu juga dengan sisi perekat yang lain Yang keempat Yang keempat Jadi ini sangat kuat sekali ya Yang seperti ini dan ini yang terakhir Yang diusahakan ini bagian sisi kanan irinya pada bagian tengah bertemu seperti ini Nah jadi kurang lebih baik untuk penggunaannya seperti ini Untuk di bagian belakangnya Ini terdapat penyangga Yang sangat kuat Yang bisa memberikan ekstra support pada bagian kaki Agar lurus Dan membatasi pergerakan kaki pas kajidila atau operasi Baik jadi demikian Apabila teman-teman menyukai video kami Jangan lupa like video kami Dan juga subscribe channel kami Apabila teman-teman ingin melakukan pemasaran produk Bisa klik link yang ada di deskripsi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semoga selalu sehat ya Sub indo by broth3rmax